Halo guys, balik lagi bersama kami di Gridstar Youtube Channel Banyak orang yang setelah uproot, motor trailnya dibiarkan begitu saja guys Bahkan tetap dibiarkan kotor dalam jangka waktu yang lama Nah, perilaku seperti ini jangan menjadi sebuah kebiasaan ya Karena hal ini akan membuat umur motor menjadi lebih pendek dan akan banyak part motor yang lebih cepat taus Padahal kalau waktunya ganti spare part, motor trail build up seringkali harus merogok kocek dalam-dalam Makanya guys, perlu dilakukan pertolongan pertama pada motor trail yang habis dipakai uproot Dan berikut merupakan hal-hal yang wajib dilakukan terhadap motor kesayangan setelah dipakai uproot guys Disimak baik-baik ya Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah segera mencuci motor Jangan menunda untuk mencuci motor kesayangan Anda Kalau capek, langsung saja dibawa ke tempat cucian Pastikan pada waktu mencuci motor, lubang kenal pot ditutup ya Agar tidak kemasukan air Kemudian, jangan menyemprot air dengan tekanan kuat pada bagian kelistrikan, karburator, injektor, dan dekal Yang selanjutnya adalah perawatan rantai Setelah mencuci motor, lumasi rantai dengan pelumas rantai atau chain loop ya guys Kemudian, cek juga ketegangan rantai Jika kendor, langsung saja dikencangkan Harga rantai lumayan mahal loh Pastikan Anda merawatnya dengan benar agar awet ya guys Yang selanjutnya adalah cek air radiator dan oli Untuk mengecek air radiator, bisa dibuka tutup radiator, kemudian cek ketengangan air radiator Jika airnya kurang, langsung saja ditambah dengan air radiator Tapi, awas guys, jangan salah Jangan sampai ditambah dengan air biasa ataupun air aqua Kemudian, cek level oli mesin Jika terlihat kurang, tambahkan oli mesin Bisa saja, oli mesin mengalami pengurangan karena pemuayaan atau kebocoran halus Ada sedikit tips nih guys, buat teman-teman pengguna SE Salah melakukan pergantian oli mesin Dilansir dari gridauto.com Jika interval kilometer biasanya jadi acuan mengganti oli mesin Ternyata hal itu tidak berlaku pada motor trail seperti motor trail KTM Kalau untuk motor trail, dihitungnya bukan kilometer Tapi jam Ucap Aan Ardianto selaku mekanik tuwilis Indonesia Dealer resmi motor besar dan trail KTM kepada gridauto.com Jadi, itu waktu mainnya motor tersebut yang dihitung Jika motor aktif sekali digunakan untuk kegiatan adventura Paling tidak, setiap pemakaian 8 jam harus ganti oli dan filter oli Jelas Aan Aan pun menambahkan Perhitungan jam dimulai ketika motor dipakai Dan jika motor tidak terlalu aktif digunakan offroad Lama jam pakainya pun bisa bertambah Jadi, jamnya itu dihitung ketika motornya dipakai ya Berapa lama motor dipakainya beber Aan Untuk yang tidak terlalu aktif melakukan kegiatan offroad Bisa dipakai hingga 15 jam baru ganti oli dan filternya Untuk olinya, dealer tuwilis menyarankan memakai oli merek Ipon Dengan kekentahan 10W sampai 50W ya guys Yang selanjutnya adalah semprot dengan WD40 Untuk mencegah berkarat, semprot bagian-bagian yang mudah berkarat dengan cairan WD40 Kemudian bersihkan filter udara Cek filter udara, jika terlihat kotor langsung saja dibersihkan Dan yang terakhir adalah periksa mur dan baut Setelah digeber di jalur offroad seharian Seringkali ada baut atau mur yang kendor guys Hal sepele ini seringkali terlewatkan Dan akan jadi masalah besar ketika ada masalah di jalur offroad Masalah besar itu bisa saja dimulai dari hal yang kecil loh Yaitu seperti hilangnya baut yang seringkali kita anggap sepele Nah jadi itulah guys Hal-hal yang wajib dilakukan terhadap motor kesayangan setelah dipakai offroad Terima kasih telah menonton video ini Support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share Jika teman-teman suka dengan channel ini Silahkan tinggalkan komentar yang membangun Agar channel ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat Dan berkembang ke depannya ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh